Hasil Liga 1 Indonesia pekan ke-16 sampai hari ini Bayangkar Epsi imbang satu sama dengan Barita Putra Persikabok kalah 2-3 dari PSI Semarang PSI Makassar menang 3-0 atas RMA Epsi Selanjutnya Bali United menang 3-1 atas Persebaya Surabaya PSI Seleman imbang 2 sama dengan Persi Kediri Borneo Epsi imbang satu sama dengan Persi Bandung Berikut ini kelas main terbaru BRI Liga 1 2023-2024 Peringkat 3 teratas masih diamankan oleh Borneo Epsi, Madura United, dan Persi Bandung Sedangkan 3 peringkat terbawah masih dihuni oleh RMA Epsi, Persikabok, dan Bayangkar Epsi Jadwal Liga 1 pekan ke-16 selanjutnya di hari Minggu 22 Oktober Pertandingan Persita versus Persi Solo ditayangkan Indosiar jam 3 sore Madura United versus Dewa United ditayangkan video jam 3 sore Persija Jakarta versus Ranu Santra Epsi ditayangkan Indosiar jam 7 malam Kemudian jadwal Liga 1 pekan ke-17 di hari Jumat 27 Oktober Laga Persi Kediri versus Persibaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore Barito Putra versus Persikabok ditayangkan Indosiar jam 7 malam Selanjutnya di hari Sabtu 28 Oktober Pertandingan RMA Epsi versus Madura United ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persi Bandung versus Persi Sleman ditayangkan Indosiar jam 7 malam Borneo Epsi versus Dewa United ditayangkan video jam 7 malam Dilanjut lagi hari Minggu 29 Oktober Pertandingan Persi Solo versus Bayangkar Epsi ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persi Semarang versus Persija Jakarta ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dan di hari Senin 30 Oktober Pertandingan RMA Epsi versus PSI Makassar ditayangkan Indosiar jam 3 sore Bali United versus Persita ditayangkan Indosiar jam 7 malam Berikut ini statistik Liga 1 Indonesia sampai tanggal 21 Oktober 2023 Terima kasih telah menonton!